Kita minta selalu, mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencambut kartu anggota? Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023. Salah satu gugatan yang dikabulkan yakni permohonan dari mahasiswa unsa bernama Almasa Kibiru. Dukuti Bani Tribun Solo, MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Namun batasan usia itu memiliki pengecualian. Bagi kepala daerah atau yang pernah dan sedang menjabat, dapat maju Pilpres meski usianya di bawah 40 tahun. Dengan demikian, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memenuhi syarat untuk maju sebagai Cawapres. Sebelum adanya kabar soal putusan ini, Gibran mengaku dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPP-PDIP. Pemanggilan itu direncanakan pada Rabu 18 Oktober 2023 mendatang. Gibran diketahui diminta langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu belum bisa memastikan terkait alasan pemanggilan ini. Gibran mengaku selalu melaporkan pada Hasto terkait semua isu terkini menjelang pemilu 2024. Salah satunya mengenai pinangan Prabowo. Nah, sebagian dikabulkan mungkin komentar atau tanggapan jenengan semacam apa? Komentar dengan dikabulkannya tugasan saya, ya saya jelas merasa senang. Karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan, ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Pas yang digugat itu apa sih? Oh, kemarin itu kan perihal batas usia wapres dan cawapres kan. Cuma yang kebanyakan mengugat usianya. Tapi yang saya buka di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena saya turut berhatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun DPD sebagai gubernur maupun wali kota atau bubati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuliskan Mas Gibran sebagai cawapres. Apa mas juga seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Murni ini murni dari niat saya sendiri. Tidak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya. Tidak ada intervensi. Setelah ini langkah selanjutnya apa mas? Maksudnya langkah selanjutnya. Ini kan sudah berhasil. Apakah harapannya seperti apa? Oh harapan ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo. Kalau tidak ya sudah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya sudah. Kan sudah selesai, sudah gugatan, saya tidak mau ngotak-ngatik lagi. Sudah, sudah finish. Tadi kan salah satu alasan dasar kan agar anak muda kemudian mereka yang sudah menjadi kepala negara atau kepala negara bisa maju. Itu sebenarnya latar belakang yang mendasari untuk maju kemarin itu apa? Saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti kedepannya secara lebih dinamis. Tidak cuma itu, itu saja juga. Ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Kalau ide awal menambahkan poin pernah menjadi kepala daerah itu? Itu hasil diskusi sama kuasa hukum juga. Ya berjalan dengan sendirinya nanti juga ada lah nanti. Artinya kalau sudah dipandang menangku sebagai kepala daerah bisa menaik-naikkan ke level selanjutnya dalam hal ini presiden atau kompon presiden? Itu nanti mungkin bisa dijawabkan saja kuasa hukum. Mas, kalau tadi kan dibilang bahwa tidak hanya untuk jimpan, berlaku untuk semuanya. Tapi kalau yang gitu kenapa menurutannya akan pernah tuh, bukan angka 40 tahunnya yang juga kan berlaku untuk semua. Berarti tidak harus pernah menjadi kepala daerah. Oh ya, sekali lagi kan itu, MK kan di dalam putusannya mereka bilangnya ini bukan ranahnya. Kalau bicara soal umur, jadi alternatif yang dibuat di sini ya memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang mungkin berpengalaman dan pengecualian terhadap orang-orang yang pernah menjabat juga sebagai wali kota maupun gubernur maupun berpengalaman juga. Mungkin ke depannya ini bisa digunakan, nggak cuma nanti 2024 nanti, ke depannya masih bisa digunakan selama negara ini masih berdiri agar ya lebih dinamis, lebih bakal rehatif dan politiknya. Mas, ini syarat kepernah menjadi kepala daerah. Itu cuma memberi jalur alternatif, sebenarnya Jendengan pengen membuka batas minimal usianya, tapi karena MK pernah mengatakan itu, apalagi Pak Mahfud barangkali ini pernah mengatakan itu open legal policy. Kemudian Jendengan membuka jalur alternatif tadi. Kalau itu hasil diskusi sih, lebih ke hasil diskusi sama teman-teman kuasa hukum. Tapi sebenarnya kalau bisa dibuka batas minimalnya, Jendengan lebih suka itu? Tanpa ada syarat apa? Tanpa ada syarat apa? Kalau saya, lebih contoh yang ini sih, lebih yang ya biar tetap 40 tahun, ada syarat pengecualian, biar ada dua jalan juga. Mungkin bisa diteritakan awalnya itu seperti apa sih, sampai bisa menuliskan seperti itu. Cuman awal, awalnya kok bisa, seperti itu, awalnya itu dimulai dari apa diskusi? Ya, diskusi sama kuasa hukum sih, lebih tepatnya. Ya, kan saya dulu, ini saya, statusnya magam di Kartika. Nah, jadi ya banyak-banyak diskusi sama orang-orang sana juga, dapat support juga ya, makasih lah buat semuanya pokoknya. Tapi sudah terpengaruh adanya pemberitaan kemarin itu juga kan, Mas, untuk maju? Pemberitaan yang mana? Yang terkait usia 14 tidak bisa mencalon kali ini. Oh, itu? Sesudah itu atau sebelum itu, Jendengan mengajukan juga tadi? Wah, kalau pasnya itu saya, kalau masalah tanggal ini saya kurang anus sebenarnya, mungkin tanya kuasa hukum lebih tahu. Poses diskusinya, sempat diskusi dengan Bapak juga, Mas, Barangkan. Bapak itu malah, apa ya, itu kayaknya kurang relevan gitu. Kalau Bapak masalah ini soalnya ya niat saya sendiri. Nihanya pengen ke kelas ilmu gitu kan. Nggak ada campur tangan Bapak sama segala. Kasih masukan gitu? Habis sempat minta pendapat sama Bapak terkait mau mengajukan. Ya, pokoknya nggak ada. Leparlah saya, Pak, mau jawabin. Terus diskusinya kan, Mas. Itu masalah tanggal mungkin, Tapan, ya. Berapa lama mungkin? Sebelum September itu apa? Agustus. Agustus, Tapan, Berang mungkin. Di bulan-bulan itu ya? Sudah rame, sudah rame penghijaran terkait. Lupa, saya nggak lupa sebenarnya soal masalah hari, tanggal ini pikun saya. Itu makan berapa lama, Mas, diskusinya? Itu sebenarnya, mungkin, sebenarnya idenya nyeletup itu cuma sehari-dua hari. Tapi nantikan masih nyusurnya panjang. Ya mungkin lumayan lah. Lupa. Berbulan-bulan? Nggak sampai setengah tahun yang pasti.